Pemirsa burung berkicau yang berkali-kali menang lomba kini menjadi sasaran pelaku pencurian. Seperti pada kamis pagi tadi, burung berkicau jenis cuca ijo dengan harga 5 juta rupiah. Dibawa kabur pelaku yang masuk ke dalam rumah dengan melompat pagar. Aksinya ini terekam CCTV yang baru dipasang oleh pemilik setelah dua kali burung berkicau miliknya hilang. Aksi pencurian burung berkicau ini terjadi di perumahan Gryamangli Indah, Kecamatan Kaliwates Jember pada kamis pagi tadi, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pada rekaman CCTV nampak dua pelaku yang menaiki motor melihat suasana sekitar perumahan. Saat kondisi sepi, satu orang pelaku masuk ke dalam rumah dengan melompat pagar. Sementara satu rekannya menunggu di pintu untuk memantau situasi sekitar. Pada kejadian ini pelaku mengambil burung berkicau jenis cuca ijo yang harganya kini cukup mahal. Terlebih berkali-kali menang dalam ajang lomba burung berkicau dan harganya bisa mencapai 5 juta rupiah. Pemilik pasang CCTV untuk meningkatkan keamanan di sekitar rumah. CCTV dipasang sebulan yang lalu setelah dua kali burung berkicau hilang saat kondisi rumah sedang sepi. Hingga akhirnya di kejadian ketiga ini, pemilik mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian. Waktu naik pagar itu kalau di CCTV 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, terus dia 4, 3, 4 sudah keluar. Jadi membutuhkan waktu 5 menit tidak sampai. Yang terakhir ini burung apa? Cuca ijo. Itu kalau diuangkan berapa? Kalau diuangkan kurang lebih ini 5,3. Karena memang baru ngoraknya, sudah ada yakamnya. Itu berapa orang mas? Dua orang mas. Yang satu? Yang satu pakai helm nunggu di depan pas pagar. Untuk nerima burungnya itu, sangkarnya mas. Ini meresakan itu? Meresakan wasarang. Ini yang berapa kali mas? Ini yang ketiga kalinya. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak terkait dan petugas kini sedang melakukan penyelidikan dengan mempelajari isi rekaman untuk mengetahui ciri-ciri dari pelaku pencurian burung berkicau. Suyono, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!